Oke kita jumpa satu gerai yang masak lontong Oke Pakci apa yang ada ke sini Pakci? Apa yang ada ke sini? Yang ada ke sini apa? Lontong? Oke apa yang ada ke gerai Pakci ini? Ini lontong, sate, sate, ajam, daging, kadang-kadang ada kambing Nah ialah Untuk melengkapkan sate, kita gunakan lontong Pakci ini asal dari mana? Pakci asal daripada Meru Meru, Selangor lah? Ya, Selangor Memang buat lontong dengan sate lah? Ya, ya, ya Oke, kita nak order yang tadi tu lah, lontong tu Dengan sate Di sini orang ramai juga sate tapi tak ada yang menggunakan lontong Jadi saya buat kelainan sendiri, ya ialah Jadi kesambutan, alhamdulillah, kita lakkan itu Oke Oke, Pakci, kita tengok Pakci buat ya? Ya, ya Oke, bahan-bahan dia? Di sini yang bisa dikati, kakci? Nah, peranggung Oke Kakci dikati masam-masam jenis ke? Nah, cuma 2-3 jenis saja Apa daging? Daging, ayam, pasti ada kambing Nggak, tapi hari ini kambing tadi Oke Tantak sempatnya Tapi ayam lah Ayam dengan daging lah Oke Oke Tengokan-kawan, ini sate dia tadi Sate ayam dengan sate daging Berapa satu ini, Bang? Eh, Pakci Dia punya ini Dia punya sate satu, berapa? Ya Kalau jual satu, berapa? Ayam, sekarang jual harga sembilan kursi Kalau daging sering gitu Oke Nah, ayam dua, daging tiga Ayam dua, daging tiga Oke Ini kena panaskan dulu lah, Pakci Ini kena bakar dulu Ini belum masak Ini kena bakar Ini kena bakar, ini masih mentah lagi Oke, 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 oke Oke Sate kita tadi kena bakar dulu Ini yang betul-betul fresh Sate kita kena bakar, orang koda baru bakar Oke Pakci Memang sedap untuk dimakan masih panas-panas Ya, betul-betul Kalau dah sibuk Dia kurang sedap Sekurang sedap, Pakci Yang dia punya minyak itu apa? Yang dia punya minyak itu? Minyak Minyak apa bukan? Minyak 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 biasa? Ya, minyak-minyak masak Minyak masak aja Saya ambil dia pada waktu Dibuang Oh Pak Rengkis nih Supaya di jangan garing sana Pakci Meninggani memang dah lama dah? Jadi Makan nyaga Daripada mulai nyaga Dibuang tahun 85-85 Oh 85-85 Oh 85-85 Tidak ada 20-30 tahun Dulu kerja apa dulu? Dulu kerja apa dulu? Dulu saya kerja berani Tidak ada kerja buruk Oh ialah Okeylah itu Jadi Dulu masa itu ekonomi Malaysia Tidak ada Berhenti Nyakit datang Jadi Oh baru Oh Buat sate lagi Bila dalam Terpincin Dan Apa Wargem Mas Buat sate Di 3 Mak Selain Apalagi Pakci Buat Selain Apalagi Pakci Buat Sate Buat sate Sate Buat sate sendiri Memang Dari Pakci Sate Buatannya Memang rumit Pakci Ini Macam selengseng Macam Jawa Macam Jawa Oh Jawa Betul 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 Memang Kebanyakan Mas sate Ini memang Asal Dari Jawa Saya belajar Dari Orang Jawa Barat Jawa Barat Dari Mana Jawa Barat Bukan Sumatera Sumatera Jawa Barat Bersebarat Dengan Jawa Tengah Oh Oke Saya Dulu Asalin Dari Jawa Tengah Oh Jadi Masa Tengah Malaysia Ini lah Jadi Orang Pelibumi Oke Itu Cerita Sikit-sikit Ibadah Pasal Sati Dengan Asal Lusul Dia Untuk Fungsi Asal Jawa Asal Memang Kalaupun Saya lahir Di Malaysia Tapi Saya Memang Asal Daripada Jawa Oh Ya Daripada Kebumin Oke Tapi Memang Saya Tak pernah Di 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 Saya Pun Tak pernah Tengok Lupa Api Saya Di 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 Itulah Perkembangan Terbaik Tentang Cerita Jawa Daripada Pakcik Kita Tak Tahu Asal Rusul Jawa Dari Mana Di Mana Jawa Ada Thailand Filipina Sabah Semua Ada Jawa Semua Melayu Selangor Paling Banyak Selangor Tengok Kawasan Kalau Dekat Miru Kelang Kelang Miru Memang Banyak Jawa Dekat Tanjung Karang Jawa Banyak Tanjung Karang Jawa Banjar Banyak Tapi Saya Tengok Masakan Jawa Banyak Makan Jering Jering Tapi Kalau Jawa Makan Jengkol Jering Jengkol Masak Macam Kari Makan Gitu Saja Dia Buat Ulam Jengkol Pasti Minat Minat Jengkol Minat Tapi Petai Dah Tak Boleh Dah Ada Allergic Petai Ada Allergic Sate Ayam Bersama Sate Lembu Betul Betul Sate Ayam Bersama Sate Lembu Lembu Kira Daging Kalau Daging Orang Akan Tahu Sate Lembu Kalau Kambing Kambing Tahu 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 biasa dia membanggang nih memakan masa berapa lama pasti ini dikurang kalau tengok ada jarak dia kalau ada tadi juga kadang-kadang dia orang lama karena ada 5 minit kurang dalam 4 minit tentu lah 4 minit kurang lah tapi tapi sudah lembut tadi saya rasa ya isi dia lembut ya iya iya karena lebih seorang makanan lagi itu lu melihat ya 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 hai 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 dia masak satu ini banget tunggu pengalaman juga lah memang berani pada pengalaman kalau udah kalau pengalaman belum ada adik macam susah nak apa tuh memang satu sebenarnya Hai sesuatu semua kerja nih kalau memang belum belum apa belum mahir memang susah kalau dah mahir senang saja lebih masalah ini ada masalah kalau panggang pun terlebih sehingga masak pun jadi dia nah ini deh mas ya ya itu deh oke kan kawan-kawan ini sate kita nih kita akan menyamu sendirah sati kita ini atau lama lagi kita nak tahu juga orang-orang di luar sana apa nama gerai pacik ini nama gerai pacik ini Seri Anjung Sati Seri Anjung Sati di Pot Kelang di Pot Kelang yang gerai pacik buat ini yang gerai pacik buat ini yang gerai pacik buat ini yang gerai pacik buat selain pati itu apalagi saya ingin sati saja kalau ada sati ayam ada gaging, gambing kalau sekiranya ada perut perut lah biasa-biasanya sati perut yang digemari di rakyat Malaysia ini oh betul 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 tapi sekarang ini belum jual lagi lah belum lagi pasal setengah tempah tapi tak dapat lagi operasi ke pukul berapa pagi? operasi dari pukul 6 hingga pukul 12 malam sekiranya ada ramai orang layan lagi ok 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 itulah yang yang datang ke gerai pacik ini boleh datang ke gerai pacik ini apa nama kedai sati? nama saya Seri Anjung Sati tapi nama kedai ini di 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 jalan kastam berada kastam peklam oke kita jumpa lagi kita cari si peraimanapun oke Oke, bye. Insya Allah.